Hai hai hai, gimana kabar kalian semua guys? Admin harap tetap dalam kondisi kesehatan yang baik. Dan jangan lupa, beristirahat sejenak sambil menikmati video menarik dari kami. Firman Utina, satu dari sekian banyak nama pesepak bola Indonesia yang cukup legendaris. Ia lahir di Manado 40 tahun yang silam. Pemain sepak bola yang berposisi sebagai gelandang serang ini dikenal dengan gaya bermain yang agresif di lapangan tengah. Oleh karena itu, beberapa kali Firman Utina didapuk mengemban ban kapten untuk tim Nas Indonesia. Karirnya sebagai pesepak bola juga diwarnai dengan beragam cerita yang mungkin bisa kita petik pelacaran hidupnya. Salah satu keputusan terbesarnya saat itu adalah ketika ia melepaskan status pegawai negeri sipilnya demi bisa tetap fokus bermain sepak bola. Kini, setelah usianya sudah tua dan jarang terekspos lagi, lihat beberapa fakta lainnya mengenai kehidupan Firman Utina yang banyak disebut orang sebagai pemain yang menyesal sekarang. Bersinar Sejak Muda Bakat sepak bola yang dimiliki Firman Utina sudah tampak saat usianya masih muda. Di usia 12 tahun, Firman Utina bergabung bersama Indonesia Muda Manado FC. Setelah itu, penampilannya yang gemilang membuat Firman Utina direkrut untuk membelah binataruna Manado FC. Berkat kerja kerasnya dan terus rajin berlatih, membuat kemampuannya sebagai pesepak bola terus meningkat. Sehingga, setelah 3 tahun kemudian, Firman Utina direkrut oleh klub Persma Junior, salah satu tim semi-profesional yang ada di daerah Manado yang saat itu dilatih oleh Benny Dolo. Bikin pelatih kepincut Kehebatannya membelah klub Persma Junior di bawah asuhan Benny Dolo, membuat nama Firman Utina pelan-pelan mulai melambung di dunia persepak bola antana air. Bibit unggul ini sudah dicium oleh sang pelatih. Itulah sebabnya, ketika Benny Dolo menjadi pelatih Persita Tangerang, ia juga ikut membawa Firman Utina untuk membela klub bertajuk pendekar Cisadane tersebut selama 4 tahun sejak tahun 2000. Tinggalkan PNS Saat membela Persita Tangerang dalam gelaran turnamen Liga Indonesia di tahun 2002, Firman Utina dan kawan-kawan di bawah asuhan pelatih Benny Dolo mencetak prestasi yang luar biasa. Klub berjuluk pendekar Cisadane ini mampu menembus partai final, namun gagal untuk jadi juara. Meski berstatus runner-up Liga Indonesia, pemerintah Kabupaten Tangerang merekomendasikan nama Firman Utina untuk diangkat jadi PNS bersama Ilham Jaya Kesuma dan Zainal Arief. Namun sayangnya, tawaran PNS itu justru ditolak Firman Utina demi Benny Dolo yang mengejaknya bergabung ke Arema FC. Langganan Timnas Firman Utina tak butuh waktu lama mendapatkan slot sebagai panji Timnas Indonesia. Di usia 20 tahun, ia sudah membela Timnas Indonesia. Bahkan, hingga sekarang pemain bernomor punggung 15 itu seolah tak tergantikan pada jamannya. Sebagai pemain dengan postur tubuh yang tak terlalu tinggi, Firman memiliki akselerasi dan kecepatan serta umpan matangnya yang membuat dinobatkan sebagai salah satu gelandang terbaik yang pernah dimiliki Indonesia. Prestasinya itulah membuat Firman Utina dan Bambang Pamungkas bersaing untuk menjadi kapten untuk Timnas Indonesia kalah mentas di level internasional. Tak sampai di situ, Firman Utina menjadi satu-satunya pemain Timnas Indonesia yang pernah menjadi pemain terbaik di Biala AFF 2010. Saat itu, Indonesia kalah agregat 2-4 dari Malaysia di Partai Puncak. Raihan ini tak mungkin bisa dilupakan oleh Firman Utina yang saat itu merupakan motor serangan Timnas Indonesia. Juara di empat tim berbeda Seiring bertambahnya usia dan jam terbang, membuat pengalaman Firman Utina di dunia persepak bolaan terus menanjak. Ia bahkan jadi langganan incaran klub-klub besar di Indonesia maupun di negeri jiran Malaysia. Tercatat, Firman Utina adalah satu-satunya pemain yang pernah menjuarai Liga Indonesia dengan empat tim berbeda, yaitu Persib Bandung, Persija Jakarta, Sriwijaya FC, dan Bayangkara FC. Hingga saat ini, rekor yang dimiliki Firman Utina belum bisa disalip pemain lainnya di Liga Indonesia. Sudah pensiun Pada tahun 2018, Firman Utina memutuskan gantung sepatu ketika memilah Kalteng Putra yang berlagak di Divisi 2 Liga Indonesia. Sosok legenda Timnas Indonesia ini menyadari bahwa di usianya yang sudah cukup tua, mencoba memberikan kesempatan bagi pemain muda menunjukkan kemampuannya. Kini, setelah pensiun, bukan berarti Firman Utina langsung meninggalkan sepak bola begitu saja. Ia diketahui mendirikan sekolah sepak bola usia 15 tahun yang diberi nama FU15 yang terletak di Tangerang. SSB ini didirikan sejak tahun 2016. Dan pada akhirnya, banyak yang mengkritik keputusan masa lalu Firman Utina yang menyanyiakan kesempatan emas menjadi PNS demi sepak bola, mengingat ada istri dan keluarganya yang harus ditanggung jawabi. Tidak menyesal sedikitpun Di saat rekan-rekannya menjadi PNS usai gantung sepatu, Firman Utina merasa tak ada penyesalan sedikitpun soal keputusan masa lalunya itu. Sekarang, bersama sang istri, Firman merambah dunia bisnis dengan membuka konveksi yang berlokasi di kota Bandung. Sama dengan SSB, usaha konveksinya ini diberi nama FU15. Bisnis ini dipilih Firman dengan beberapa alasan. Salah satunya adalah soal kebutuhan tim yang memerlukan jersey untuk bertanding. Dan semoga bisnis Firman Utina bisa berjalan lancar. Sang legendaris yang sudah berjasa dalam dunia persepak bolaan tanah air. Pada akhirnya, semua orang akan menentukan pilihan hidup mereka. Firman Utina telah menentukan pilihan hidupnya untuk terus berkecimpung di dunia sepak bola. Bagaimana dengan kalian guys? Jangan lupa tulis di kolom komentar and see you next video. Bye-bye! Sampai jumpa di video selanjutnya.